selamat menikmati tidak mau saya sok menggunakan terat besi atau pengkuningan jadi nanti saya akan lakukan pengelasan aluminium mudah-mudahan tutorial ini mudah dimengerti dan dipahami buat pemula yang ingin belajar las aluminium untuk selanjutnya saya eksekusi untuk benda kerja aluminium yang setebal ini jadi tadi ini saya panaskan dengan kompor tujuannya adalah untuk memudahkan pengelasan ya seperti ini ya teman-teman kalau saya kasih air ya panas kemudian persiapan saya berikutnya adalah kawat las aluminium yang saya buat sendiri dan anti borak karena tanpa anti borak pengelasan aluminium tidak bisa sempurna kemudian persiapan saya berikutnya adalah kawat las ukuran 3,2 mili tujuannya nanti kawat las ini akan saya pergunakan untuk meratakan bahan tambah atau untuk merapikan bahan tambah aluminium yang saya tempelkan di benda kerja teman-teman seperti ini ya langkah pertama dicairkan dulu benda kerjanya kemudian nanti ditambahkan bahan tambahnya ya bahan tambahnya seperti ini nah ini ya teman-teman bahan tambahnya ini untuk pemula ya teman-teman tutorial ini untuk selanjutnya saya akan memberikan bahan tambahnya ya ya teman-teman seperti ini saja ya jadi intinya pengelasan aluminium itu hanya seperti ini saja jadi benda kerjanya yang dilatih harus mencair ya setelah mencair dirapikan menggunakan kawat las biasa dan kawat las ini sudah saya kasih anti borak dan setelah rapi seperti ini ya ditambahkan lagi bahan tambahnya diberikan bahan tambah secukupnya supaya tidak melilih kemana-mana setelah bahan tambah ini cukup kawatnya dikasih anti borak lagi kemudian untuk meratakan benda kerja begitu terus selanjutnya dirapikan seperti ini oke setelah dirapikan dikasih lagi bahan tambah seterusnya seperti itu hasil pengelasan sementara seperti ini jadi pengelasan aluminium harus dilakukan pengelasan di semua sisi jadi yang benjol-benjol ini nanti akan saya rapikan lagi seperti tadi saya cairkan saya rapikan kemudian kemudian saya kasih bahan tambah aluminium seperti itu seterusnya jadi seperti itu saja cara pengelasan aluminium dan ini adalah hasilnya oke setelah saya alas sisi-sisi yang lainnya yang benjol-benjol tadi ya sudah saya alas jadi hasil alasnya seperti ini jadi pengelasan aluminium itu hanya seperti itu saja seperti tadi saya praktekkan ya teman-teman ini hanya untuk pemula ya jadi pengelasan aluminium ini sebenarnya mudah tanpa belajar sama orang pun bisa ya dengan mencoba-mencoba sendiri saya juga tidak pernah belajar tentang pengelasan aluminium tetapi saya bisa mengelas aluminium ya terutama pengelasan aluminium yang menggunakan las carpet atau asetilin oke ya teman-teman begitu saja tutorial saya hari ini mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang tidak berkenan oke selamat siang salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh